selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur struktur yang pertama ada isat kedua esel ketiga telekom keempat pran kelima era keenam tower dan ketujuh tebik kita langsung saja kesan pertama sepertama isat isat hari ini ditutup naik 1,34 persen kelepak harga 5650 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker samarinya isat hari ini diakumulasi oleh CSRXYU kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal isat masih mempertahankan support minornya support minornya itu ada di daerah 5550 sempat bahkan dari 18 Februari selalu dipertahankan sempat membuat candle rejection tapi tutup di atasnya lagi dan sempat tuh satu kali lagi di 1 Maret buat rejection dan tutup di atasnya jadi untuk isat ya yang sudah punya ya hold aja yang belum punya ya mending wide and see tapi kalau bapak ibu mau cut loss di bawah supportnya itu di daerah 5550 ya bisa coba spekulasi buy karena bisa ada peluang untuk isat besok atau lusa rebound kembali mengarah ya terdekat 5850 sampai 6000 dan kalau itu lewat ya ke arah 6150 tapi itu terlalu tinggi ya menurut saya untuk sekarang isat cukup berat kalau dalam 1-2 hari ke atas sana dalam maksimal 7% ya paling dia maksimal 1 hari itu 1-3% kenaikannya untuk saat ini ya karena isat juga sudah kenaikan-kenaikan terbatas karena sudah rally juga tinggi dan isat ini dalam pasel sideway bahkan sidewaynya ini terbentuk dari 23 Desember 2020 supportnya ada di 5050 dan resistannya ada di 6150 jadi ini harga pertengahan walaupun kalau dilihat trend jangka pendeknya ada support minor di daerah 5550 ya seperti itu aja untuk isat ya isat ada di pertengahan kalaupun mau spekulasi buy ya katos aja kalau turun dari 5500 kita langsung saja ke sam kedua sam kedua ada excel excel hari ini terkoreksi 0,44% ke lepas harga 2240 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker summary nya sam excel diakumulasi oleh yu dp beki dan ki yang jual tipis-tipis ya yang pertama pd kedua yp retail nomor 1 dan 2 nya kita langsung saja ke technical nya secara technical excel excel juga bisa dikatakan false breakdown dari supportnya 2180 jadi ya pelan-pelan excel akan mengarah ke atas cuman ya harus sabar ya bagaimana yang dengan nyangkut di daerah atas ya kalau mau approach down sekarang bisa mulai approach down aja ya coba aja cicil yang penting nilainya turun dulu gak usah gebuk habis ya karena takutnya excel malah turun lebih dalam kan gawat yang penting pelan-pelan aja time frame nya aja yang diperpanjang ya kalau sudah sangkut dari daerah atas apalagi dari daerah 2700-2800 ya time frame nya diperpanjang ya cicil aja kalau gak mau nyicil sekali banyak ya tiap bulan tambah aja kalau excel masih naiknya pelan-pelan ya tambah setiap bulan gak perlu ngejar harga biar dekat dengan harga sekarang ya yang penting nilainya lebih kecil dari harga pembelian pertama kali atau yang sebelumnya jadi seperti itu untuk excel ya excel pelan-pelan masih bisa ke atas resisten terdekat ada di 2400 disitu ada EMA 200 garis merah ini ya jadi kalau dia breakout lagi EMA 200 ya bisa dikatakan excel kembali uptrend dan sangat mudah untuk excel kembali ke atas 2800-2900 dan kalau dilihat ya lumayan lah dia mulai uptrend ini minornya dia membentuk pola ya dia mengecil pelan tinggal tunggu momentum dia bisa breakout dan rally ke 2450 ya seperti itu aja untuk excel indikator MACD sudah golden cross di area oversalt ya garis biru juga sangat mengarah ke atas bercat di atas nol juga terbentuk sayangnya belum-belum kelihatan signifikan ya ya memang seperti itu dia akan pelan-pelan dulu volume akan banyak kalau excel mampu breakout dari 2400 ya seperti itu aja untuk excel kita langsung saja ke sum ketiga sum ketiga ada telkom telkom hari ini kembali terkoreksi 0,57 persen ke lepas harga 3440 kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net buy dan juga telkom ini sudah diakumulasi oleh asing atau dibeli asing mulai signifikan itu dari tanggal 23 Februari 2021 nilainya cukup signifikan di atas seratusan juta kalau dilihat dari broker samarinya saham telkom diakumulasi oleh Rx, JP, KK, BK Rx di 279.000 yang jual kecil-kecil paling besar di 96.000 kita langsung saja ke technicalnya secara technical telkom telkom juga menarik masih ideal kalau mau buy untuk disimpan 1 bulan ke depan harga sekarang cukup bagus dan juga telkom sudah terkonfirmasi breakout resistennya di 3380 dan kalaupun dia harus koreksi lagi paling menguji sekali lagi 3380 dan support dynamic MA60 garis hitam ini di darah 3360 paling bisa membuat shadow panjang ke bawah habis itu dia naik lagi ya seperti itu saja untuk telkom ya telkom 2 hari koreksi volume juga kecil jadi masih ada peluang rebound tinggal menunggu momentum untuk telkom indikator MCD juga sangat saja mengarah ke atas dan garis biru juga di atas 0 bercat di atas 0 juga makin tinggi harusnya telkom ada peluang untuk rebound minggu ini atau di minggu depan ya dia menguji resisten terdekat di 3520 ya seperti itu saja untuk telkom kita langsung saja ke saham keempat saham keempat ada print print pada hari ini ditutup naik lagi ya 6,17% kalaupun harga 86 kalau dilihat transaksi asing asing masih terus net buy dan bahkan nilainya makin besar ya 4 hari ke belakang kalau dilihat dari breakfast summary saham print biasa saja gak ada terlihat yang signifikan antara distribusi dan akumulasi tapi tadi pagi saya lihat akumulasi print itu lebih besar tapi sore-sorenya kayaknya udah mulai dijualin lagi printnya jadi hampir sama kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal print akhirnya breakout EMA 200 dan volume juga lumayan meningkat selama 5 hari jadi seperti yang saya bilang kalau print sudah di atas 86 berpotensi besar ke arah 110 ini yang saya pasang target 110 nah ke arah sini dan ini supportnya jadi print masih mencoba menguji 86 sampai 85 ini lah yang penting 2 candle lagi aja print di atas potensi besar print lanjut naik ke 100 sampai 110 yang punya dari bawah hot aja ada yang bilang print saham sampah ya saham sampah kalau di bawah 60 tapi kalau sudah lewat 68 sampai 80 ya bisa diperhitungkan lah karena terlihat juga ya walaupun gorengan volume-nya stabil untuk print dan terlihat saat print turun ya volume menipis dan ini sudah volume stabil lagi bukannya volume-nya ada enggak ada enggak ini ada terus ini volume-nya meningkat terus ya stabil jadi ya ada peluang ke atas tapi untuk harga sekarang udah resikonya cukup tinggi karena kalau dibawa turun agak dalam ya apakah bisa ARB berkali-kali untuk print kemungkinan besar tidak akan seperti itu ya tidak akan seperti KF ataupun yang lainnya yang bisa ARB berhari-hari tapi kalau mau spekulasi buy ya harus siap cut loss kalau menyentuh harga dekat ARB mungkin enggak print ARB ya mungkin sekali bisa ARB tapi enggak mungkin berkali-kali bisa ARB ya pasti ada gerakan setiap harinya untuk print kecuali di hari itu dia memang pelan-pelan tapi turunnya akhirnya tutupnya di ARB ya bisa seperti itu tapi setiap hari akan ada gerakan tidak akan seperti trio parmasi ya yang bisa ARB tapi enggak ada yang mau beli enggak seperti itu kalau print tapi ya tetap ya ini resiko tinggi sesuaikan keputusan masing-masing bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual tapi kalau yang punya dari daya bawah hot aja print masih berpotensi menguji resistennya di 87 sampai 90 kalau mampu tutup di atas itu potensi tambah bagus untuk print lanjut naik ya seperti itu aja untuk print indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas dan sudah di atas 0 bercat di atas 0 juga makin timpi jadi peluang print masih ke atas jadi seperti itu aja untuk print kita langsung saja ke sum kelima sum kelima ada era era hari ini ditutup naik 3,47% ke lepas harga 2.680 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker summary nya era biasa aja ya nggak terlihat signifikan perbedaannya antara akumulasi dan distribusi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal era mantul lagi dari support nya 2.560 ya dan hari ini volume nya lumayan dan juga era input nya mau stock pit jadi berpotensi masih era lanjut naik terdekat menguji ma20 nya di 2.730 ini garis ungu ini kalau itu mampu lewat atau breakout ya akan menguji resistance sideway yang terbentuk dari 26 Januari 2021 di harga 2.880 bahkan bisa sampai ke 3.000 lagi untuk era ya jadi hot aja yang punya cut loss kalau turun dari 2.550 ya di daerah 2.530 atau 2.520 ya seperti itu aja untuk era ya harusnya era masih aman selama di atas 2.600 kita langsung saja ke sum ke-6 sum ke-6 ada tower tower hari ini ditutup naik 3.26% ke lepas harga 1.265 kalau dilihat transaksi asing asing hari ini kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker summary-nya saham tower di distribusi oleh DX, XA, YP tapi ditampung cukup lumayan juga oleh OD, RX, dan CC kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal tower ya bisa dikatakan tower ini kembali bullish reversal dan bisa dikatakan sudah terkonfirmasi karena breakout dari 1180 ini skenario saya waktu itu ya kalau dia mematakan trend line downtrendnya ini di daerah 1120 dia akan menguji 1180 tapi kalau gagal dia akan kembali menguji trend line downtrendnya ini di daerah 1100 tapi ternyata skenario nya gagal dia malah melanjutkan kenaikan dan juga tower hari ini sempat menguji 1180 sampai 1190 dan dia membuat candle rejection dan mengarah ke atas jadi potensi besar ya tower bullish arah selanjutnya 1300 sampai 1350 ini target saya selanjutnya untuk tower bagi yang punya dari daerah bawah hot aja dan kalau bapak ibu yang join di grup premium saya tadi ya saya sudah infokan tower di sekitaran jam setengah sepuluh ya waktu itu tower ada di daerah 1195 saya bilang buy di daerah 1195 sampai 1175 target profit untuk ODT 1250 saya bilang tapi kalau mau di hot untuk swing trade juga boleh target saya 1300 sampai 1350 itu kemungkinan ada yang beli ya sekarang udah cuan ataupun yang sudah take profit ya silahkan keputusan masing-masing karena ya memang beresiko namanya saya bisa aja malah dia turun tapi hari ini dia malah naik dan tutup di level tertingginya jadi peluang sangat bagus untuk tower harusnya besok bisa lanjut ya seperti itu aja untuk tower ya tower juga ya bisa dikatakan bullish dan harus menyentuh 1300 sampai 1350 lagi kalau itu gagal breakout ya tower baru kebawah lagi nah nanti baru bisa buy on weakness atau buy on support nah supportnya dimana yaitu kalau mau teman-teman masuk yang masuk grup premium jadi saya bisa infokan dimana bisa buy untuk tower saat buy on weakness atau buy on support ya seperti itu aja untuk tower indikator MCD juga sangat tajam mengarah ke atas barcat di atas 0 juga makin tinggi harusnya memang peluang tower akan lanjut kita langsung saja ke saham terakhir saham terakhir ada tebik tebik hari ini ditutup di lepas harga 2170 sama harga penutupan pada hari kemarin kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker summary-nya tebik hari ini didistribusi oleh PD, AK, CC yang nampung ya cukup besar juga dan bahkan broker asing ya walaupun nilainya lebih kecil dari distribusi di top 3-nya ada KJ, CS, dan YU kita langsung saja ke technical-nya secara technical tebik di area base-nya tadi hari ini dia membuat candle rejection ya tapi kita hapus saja takut nggak kelihatan nah ini dia membuat candle hammer atau rejection pas di support base-nya jadi ada peluang untuk tebik besok bisa rebound asalkan di ISG hijau ya minimal ISG bisa di setengah sampai 0,7% aja naik potensi besar ya tebik juga bisa lanjut naik menguji terdekat resistennya di daerah 2250 ya resisten base-nya dan juga saat tebik koreksi 2 hari volume-nya kecil saat dia rebound dari support-nya 1990 dengan volume jadi ya lihat besok lah kalau candle besok bisa tutup di atas candle tanggal 2 Maret ini ya yang minimal dia tutup di atas 2230 itu sangat bagus bisa lanjut naik ke 2400 sampai 2500 tapi itu targetnya swing trade yang mungkin nggak dicapai dalam 1-2 hari ya mungkin aja cuman ya selama di area trading plan ya hot aja ya jadi seperti itu aja untuk tebik indikator MCD masih membentuk dead cross dan masih mengarah ke bawah tapi mulai terindikasi melandai barcat di bawah 0 juga makin tipis jadi ada peluang untuk tebik bisa rebound 1-2 hari ke depan ya cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel borneo trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual bisa klik tombol berangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading dan bingung memilih saham apa yang harus dibeli dan bagaimana membuatkan trading plan nya ya bapak ibu bisa join di grup trading bersama borneo trader nanti saya akan pilihkan saham-sahamnya dan juga bisa untuk past trade swing trade dan di hot 3-6 bulan dan juga pre konsultasi selama berlangganan DM Instagram borneo trader R nya 2 di belakang dan disana akan diimpokan atau chat admin grup telegram ada link nya di deskripsi bisa chat admin dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih